Intro Shalom, berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam program Morning Spirit. Mengawali bacaan rendungan pagi kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk perlindungan tangan Tuhan sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tidak kurang sotaupun. Tuhan berkati firman Tuhan di pagi ini, inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Judul rendungan pagi kita Minggu 14 Agustus 2022 adalah Semua dosa akan diampuni kecuali satu. Ayat inti kita terdapat dalam Markus 3 ayat 28 dan 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apa yang merupakan dosa terhadap roh kudus? Itu adalah dosa yang menyatakan pekerjaan roh kudus sebagai pekerjaan iblis. Seandainya ada seseorang yang adalah saksi dari pekerjaan roh Allah, ia memiliki bukti yang meyakinkan bahwa pekerjaan itu selaras dengan kitab suci dan roh kudus bersaksi dengan rohnya bahwa pekerjaan itu berasal dari Allah. Kemudian dia jatuh di bawah pencobaan kesombongan, keras kepala atau sifat jahat lainnya mengendalikannya dan menolak semua bukti dari karakter ilahi dan dia menyatakan bahwa apa yang sebelumnya dia akui sebagai kekuatan roh kudus adalah kekuatan iblis. Melalui perantaran rohnya, Tuhan bekerja di atas hati manusia dan ketika manusia dengan sengaja menolak rohnya dan menyatakan itu dari iblis, mereka memutuskan saluran yang dengannya Tuhan dapat berkomunikasi dengan mereka. Dengan menyangkal bukti dari Tuhan yang dengan senang hati diberikan kepada mereka, mereka menutup terang yang telah bersinar di hati mereka dan akibatnya mereka ditinggalkan dalam kegelapan. Testimonis Jilid 5, halaman 634 Dosa apapun, jika jiwa bertobat dan percaya, kesalahan itu akan dibasukkan di dalam darah Kristus. Tetapi barang siapa yang menolak pekerjaan roh kudus berarti menempatkan dirinya sendiri di tempat di mana pertobatan dan iman tidak dapat datang lagi padanya. Dengan roh kudus, Tuhan bekerja dalam hati. Jika manusia dengan sengaja menolak roh kudus dan mengatakan bahwa itu datangnya dari setan, mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat berhubungan dengan mereka. Jika akhirnya roh itu ditolak, tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh Allah untuk jiwa yang demikian. Alfa dan Omega Jilid 5, halaman 344 Saudara-saudaraku, dosa terhadap roh kudus adalah pekerjaan iblis. Dosa apapun akan diampuni, tetapi barang siapa menolak pekerjaan roh kudus berarti menempatkan dirinya jauh dari pertobatan. Iman percaya dan memutuskan jalan penghubung dengan Allah. Marilah kita selalu menerima akan kehadiran Allah lewat kuasa roh kudus dalam hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan di surga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi ini, kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Jangan lupa share video ini, subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow Instagram dan Facebook kami at Cornelius Media. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Terima kasih telah menonton!